Halo teman-teman yang judiman, jumpa lagi di Kopi Wifi Channel. Apa kabar kalian semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini Kopi Wifi Channel akan membuat alur cerita film yang berjudul Natch Fridge. Film yang rilis pada tahun 2021 ini bercerita tentang seorang polisi yang egois harus diskors karena tidak mematuhi peraturan yang ada. Tetapi ia dipanggil kembali untuk menyelesaikan suatu kasus. Oke lah teman-teman, gak usah pakai lama ya. Kita langsung aja mulai alur cerita filmnya. Dan setelah itu kalian jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe. Selamat menonton dan terima kasih. Cekidon Berawal dari seorang polisi tua yang bernama Natch Fridge dan rekannya yang bernama Yodominguez sedang melakukan tugas mereka yaitu mengejar komplotan penjahat. Tetapi mobil mereka terhenti karena jalanan macet, Natch ingin pergi dari mobil dan berlari mengejar penjahat. Tetapi Yodong melarang karena beresiko. Natch tidak peduli dia turun dan diikuti Yodong juga. Dan mereka berhasil melumpuhkan dua penjahat yang juga terjebak macet. Ternyata di depan adalah komplotannya bersama dengan bosnya yang bernama Garrison juga. Para penjahat itu keluar mengeluarkan tembakan dan melindungi bos mereka. Natch dan Yodong berusaha menghindari tembakan dari para penjahat itu. Terjadi kejar-mengejar, dan Yodong akan menembak penjahat yang berdiri tepat di depan tangki bensin. Natch sudah mengingatkan tetapi Yodong tidak mempedulikannya, Yodong mengeluarkan tembakannya dan tangkinya meledak. Ban tangki itu terbang dan jatuh tepat di atas mobil kesayangan Natch. Natch hanya terdiam melihat mobilnya terbakar sementara Yodong berusaha menghibur. Lalu mereka tiba di sebuah bar. Semua karyawan ada di sana memberi tepuk tangan dan selamat kepada mereka berdua atas penangkapan Garrison dan komplotannya. Dan seseorang mengabarkan bahwa Natch ditunggu ke kantor pusat besok. Saat Natch dengan yang lain sedang minum, Kapten Lena Haris datang dan mengajak Natch berbicara di luar. Mereka berbicara. Lena mengatakan bahwa Natch diskors. Natch terlihat kaget dan kecewa. Lena tidak menunggu besok karena ia sudah menganggap Natch seperti ayahnya. Ia tidak mau Natch malu. Karena semua itu kesalahan Natch, ia tidak mendengarkan instruksi dari kantor dan ia bersama rekannya meledakan dua blok kota. Natch meyakini kalau dia sudah melakukan tindakan yang benar, tetapi Lena mematahkan keyakinannya itu. Natch berjanji akan menyelesaikan ini tetapi Lena menyuruhnya untuk tidak ikut campur lagi dan beristirahat dulu selama dua minggu. Lalu Lena pergi meninggalkan Natch. Natch terlihat kecewa mendengarnya. Satu tahun kemudian, saat itu Natch sedang berada di depan sebuah restoran. Dua orang petugas vele parkir sedang bertengkar tentang masalah hukum pembunuhan. Lalu salah satu dari mereka meminta pendapat Natch, tetapi Natch hanya menjawab bahwa ia sudah pensiun dari kepolisian. Lalu Natch melihat televisi di restoran seberang, ia menyuruh salah satu petugas vele itu membawa mobilnya ke belakang restoran. Dia pergi ke restoran itu dan melihat berita yang sedang disiarkan. Lalu ia melihat Lena sedang menangani kasus pembunuhan berantai. Dan di sana ada beberapa orang sedang bermain, lalu salah satu dari mereka ternyata pemburu imbalan dan Natch mengetahuinya. Orang itu berusaha kabur tetapi Natch berhasil menangkapnya dengan sengatan listrik dan membawanya. Seorang anak kecil sedang berjalan di pinggir sungai dan tiba-tiba ia berteriak, ayahnya yang berada di dekatnya segera menghampirinya. Ternyata anak itu melihat beberapa orang mayat yang dibungkus dan diikat. Sementara itu Natch sedang memancing. Tak lama Lena datang, Natch mengusirnya. Lena bertanya apakah Natch melihat press conference-nya. Natch menjawab tidak karena ia masih sangat kesal pada Lena. Lalu Lena menjelaskan maksud kedatangannya dan mengajaknya untuk minum kopi. Dan Natch menyetujuinya. Lena menginginkan Natch kembali ke kepolisian untuk membantunya mengungkapkan kasus pembunuhan berantai. Pertama Natch tidak mau karena harus bekerja bersama seorang rekan yang membuatnya diskors bernama Stephen. Tetapi Lena memohon, setelah itu ia pergi meninggalkan Natch. Lena menemui Steve yang akan bekerja sama dengan Natch dan menceritakan bahwa ia akan bekerja sama dengan Natch. Stephen dengan tegas menolaknya tetapi Lena tak peduli, ia hanya ingin mereka berdua bekerja sama. Lalu Lena pergi meninggalkan Stephen. Sementara di sebuah tempat ada seorang pria dan wanita sedang berkelahi, ternyata mereka dibuat taruhan oleh orang-orang yang ada di situ. Orang-orang mengamuk karena wanita itu berbuat curang. Karena kecurangannya wanita itu menang karena mengalahkan pria itu. Natch pergi ke tempat Yoh, sekarang Yoh adalah pengusaha ganja yang sukses. Natch mengajak Yoh bergabung bersamanya. Tetapi Yoh tidak yakin kalau ia bisa lulus karena tiap hari ia mengkonsumsi ganja. Natch mengatakan dia akan mengatur semuanya itu. Lalu Natch dan Yoh pergi ke kantor polisi. Sesampainya di sana mereka bertemu dengan Lena dan Stephen. Stephen dan Natch terlihat sangat kaku saat bertemu. Lalu Lena menyuruh Stephen mengajak Natch dan Yoh berkeliling mengenal ruangan-ruangan yang ada di kantor polisi itu. Lalu Natch dan Yoh dikenalkan dengan Chloe yang mengoperasikan sistem di kepolisian itu. Dan karena tidak ada lagi mesin kopi di kantor itu, Natch pergi keluar untuk membeli kopi. Saat membeli kopi ia bertemu dengan seorang teman wanitanya yang bernama Christina. Dan mereka berbincang, ternyata ia adalah prikiater yang akan mengetes Natch. Tak lama Yoh datang dan Christina pamit untuk kembali masuk ke ruangannya. Natch dan Yoh kembali ke atas dan di sana mantan rekan mereka yang bernama Kate dan Ellie menyambut Natch dan Yoh. Mereka senang Natch dan Yoh bisa kembali bertugas. Stephen langsung menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi. Dan mereka akan mencari jalan keluar. Setelah Stephen selesai menjelaskan, ada kabar bahwa di dermaga ditemukan mayat. Natch mengajak Chloe untuk ikut bersama dia dan Yoh. Akhirnya Natch, Chloe dan Yoh menuju ke tempat kejadian. Di perjalanan mereka berbicara tentang garison yang diburu oleh Natch satu tahun lalu tetapi bisa bebas karena tidak ada bukti yang memberatkannya. Dan ia sekarang berkeliaran di jalan melakukan kejahatan. Sesampainya di tempat kejadian mereka langsung melakukan investigasi. Tiba-tiba Stephen muncul dan mengomel karena mereka pergi tanpa memberi kabar padanya. Natch dan yang lainnya tidak memperdulikan perkataan Stephen. Lalu Chloe mengatakan kalau garison membuat suatu acara, Natch bisa datang, itu akan bisa membuat pertemuan Natch dan garison. Dan Natch menyetujui itu. Tetapi Stephen yang mendengar itu tidak setuju. Dan Natch tidak peduli itu. Natch dan Chloe pergi ke pesta garison. Natch menyuruh Chloe mencari-cari apa yang bisa digunakan sebagai bukti sementara Natch memancing garison. Tak lama garison keluar dan melihat Natch. Dia menyapa dengan muka terlihat tidak senang. Natch dan garison mengobrol dan saling menyindir satu sama lain, sementara Chloe masuk ke ruangan kerja garison untuk memeriksa. Garison memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Natch dan Chloe sudah berhasil mendapatkan data-data yang dibutuhkan di flash diseknya dan membawa sebuah karcis parkir yang di belakangnya terdapat sebuah tulisan angka. Natch dan Chloe kembali ke kantor polisi. Stephen menegur Natch karena melanggar perintahnya agar tidak datang ke tempat garison. Mereka saling berdebat karena kesalnya Natch meninju Stephen. Dan mereka terlibat perkelahian. Hingga Kate dan Ellie datang memberitahu bahwa Chloe menemukan sesuatu di barang bukti yang diambil. Lalu mereka menghentikan perkelahian dan pergi ke tempat Chloe. Di komputer Chloe menunjukkan semua yang sudah ia kumpulkan. Tiba-tiba komputernya seperti error, ternyata komputer kepolisian diretas oleh seseorang. Saat Lena mendengar peretasan itu, ia segera mengumpulkan semua gadget dan semua alat komunikasi milik para karyawan di sana untuk diperiksa. Lalu Lena menghampiri Nash dan menasehatinya agar Nash fokus pada kasus pembunuhan berantai bukan pada garison. Nash meyakini bahwa garison ada kaitannya dengan ini semua. Nash meyakinkan Lena. Lena setuju jika Nash mengaitkan kasus ini dengan garison tetapi Nash harus menemui prikiater. Dan Nash pergi menemui Christina yang merupakan prikiater di kantor itu. Tetapi Nash hanya bercerita semaunya agar Christina meloloskannya untuk mengambil kasus garison. Dan tak lama Nash pergi. Para polisi masih terus menyelidiki siapa yang meretas data-data di kepolisian. Dan mereka mendapatkan surat perintah mengeleda sebuah kapal yang berasal dari sebuah perusahaan fiktif. Nash, Yo dan Steven pergi menuju kapal itu. Dan bersiap-siap untuk menggeledahnya. Mereka naik ke kapal itu dan mulai berpencar untuk menelusurinya. Seseorang menghadang Steven, orang itu bernama Vladimir. Tetapi Nash dan Yo berusaha menghalanginya. Lalu mereka bertanya kepada Vladimir. Dan Vladimir mengatakan bahwa kapal itu menyelundupkan beberapa orang untuk diperdagangkan. Lalu mereka bertanya siapa yang memerintahkannya. Vladimir mengatakan itu Trevi Garison. Lalu mereka membawa Vladimir untuk ditahan. Nash dan yang lainnya kembali ke kantor polisi. Mereka lalu mulai membicarakan strategi untuk menangkap garison. Dan tiba-tiba Christina muncul. Lalu Steven membisikkan sesuatu ke Nash bahwa Christina adalah kakaknya. Mendengar itu Nash seperti tidak percaya. Saat selesai berdiskusi Nash dan Steven turun ke bawah. Dan menemui Lena, Lena mengatakan bahwa Garison meninggal karena bunuh diri. Dan Nash tidak percaya itu. Nash pergi menemui ayah Garison dan ayahnya mengatakan kemungkinan Garison dibunuh. Lalu ayah Garison bercerita sedikit tentang anaknya yang sedang mengadakan kerjasama dengan seseorang yang bernama Mike. Dan ia tidak mengetahui kelanjutannya. Lalu Nash pamit untuk pergi dan mengucapkan turut berduka cita pada ayah Garison. Nash, Yo dan Steven pergi ke suatu tempat dan menemui seseorang yang bernama Teddy. Anak buah Teddy memukul Nash dan Nash pergi bersama yang lain menunggu di belak klub Teddy. Dan benar tak lama Teddy datang dan menanyakan keadaan Nash. Lalu Teddy memberikan sedikit informasi kemungkinan siapa yang membunuh Garison. Lalu Nash meminta bantuan Teddy, dan Teddy akan mencoba membantu mereka. Ellie harus menyamar ke pesta yang diadakan oleh seseorang yang diduga membunuh Garison. Lalu Nash dan Kate mengantarnya ke pesta itu dan menunggunya di belakang blok serta menunggu Ellie menekan tombol sinyal jika ia sedang dalam masalah. Ellie sudah masuk ke dalam. Ternyata di dalam itu adalah tempat Judy dengan melihat pertarungan live dua orang hingga ada yang mati. Ellie tidak tega melihat itu, lalu ia keluar untuk mencari udara segar tetapi dua laki-laki mengikutinya dan menganggunya, lalu Ellie melawan mereka dan memukulnya. Bos pemilik pejudian itu melihatnya dan menawarkan Ellie untuk bertaruh, dan untuk mengurangi kecurigaan Ellie menyetujuinya. Keesokan harinya Nash dan Stephen menemui teman Nash yang bernama Harvey. Ia merupakan seorang ahli komputer dan dapat memeriksa semua yang berkaitan dengan teknologi. Lalu Stephen meminta Harvey memeriksa sebuah transaksi rekening bank. Dan Harvey memeriksanya. Lalu mereka menemukan sebuah petunjuk. Sementara Ellie dan Kate memeriksa berkas-berkas mereka. Dan Ellie menemukan orang yang bernama Sean yang bertarung tadi malam. Nash dan Yo segera menangkap Sean dan membawanya ke ruangan interograsi. Mereka menginterograsi Sean dan Sean menceritakan bahwa ia ditemui oleh seseorang dan orang itu akan membayarnya jika ia bertarung di pertarungan itu. Yo membentak Sean, Sean terkaget dan ia meninggal. Mereka membawa Sean ke dokter polisi. Dan ia meninggal karena serangan jantung tetapi selain itu Sean seperti diberi suntikan dan itu mempengaruhi otaknya seperti ada chip di kepalanya. Stephen bersikeras akan membawa chip itu tetapi dokter kepolisian tidak berani memberikannya karena itu melanggar hukum jika barang bukti keluar dari tempatnya. Dan mereka pergi membawa Harvey ke tempat mayat Sean berada. Harvey memeriksa mayat Sean, dan chip di kepala Sean itu dihubungkan dengan sebuah pengontrol. Dan saat itu Sean mengatakan kenyataan yang ada, oleh karena itu ia meninggal saat itu juga. Hari ini Ellie harus memulai pertarungan live-nya. Ia pergi dan yang lainnya mengawasi dari jauh. Ellie berdiri di tempat yang ditentukan, dan sebuah mobil menghampirinya. Orang di dalam mobil menutup kepala Ellie dan memasukkannya ke dalam mobil. Lalu mereka pergi. Nash dan yang lainnya mengikuti sinyal lacak di badan Ellie. Mereka mengikuti sinyal itu dan ternyata alat lacak itu telah dibuang oleh orang yang membawa Ellie. Nash terlihat sangat khawatir karena kemungkinan mereka akan membunuh Ellie. Nash menebak mereka pasti bisa menebak apa yang akan polisi lakukan karena mereka meretas semua komunikasi milik polisi. Lalu Nash mengambil ponsel milik seseorang yang sedang jalan dan ia menelpon Harvey untuk melacak lalu lintas di sekitar tempat Nash berada sekarang. Sementara itu Ellie sudah berada di suatu ruangan. Dan Mike yang merupakan tangan kanan garison tadi muncul, ia menyuruh anak buahnya menyuntikan sesuatu pada Ellie. Suntikan itu dapat mengontrol Ellie dari dalam komputer. Mike menginginkan Ellie untuk mati hari ini juga. Lalu setelah disuntik Ellie dibawa ke tempat pertarungan. Dan Ellie masuk ke dalam tempat pertarungan dan memulai pertarungan dengan lawan yang menurutnya tidak sebanding. Sementara Nash dan lain sudah mendapatkan tempat keberadaan Ellie. Dan mereka mulai mengendap-endap untuk masuk ke dalam. Ellie mulai berusaha melawan lawannya itu dan Nash serta yang lainnya berusaha menghabisi para penjahat itu. Dan akhirnya Nash beserta Stephen tiba di tempat Ellie bertaruh. Nash menyuruh Stephen menembak lawan Ellie dan dengan terpaksa Stephen menembak lawan Ellie itu hingga mati. Lalu Nash masuk akan menyelamatkan Ellie. Ellie mengatakan bahwa mereka menyuntiknya, Nash mengatakan bahwa Ellie harus percaya padanya. Sementara di tempat kontrol komputer mereka ingin membunuh Ellie melalui komputer dan sedang loading, Nash pergi ke ruang kontrol dengan kapak. Lalu ia merusak kontrol listrik, di sana ia terpental. Sementara di komputer untuk merusak otak Ellie rusak dan tak lama Kate dengan Yo masuk menyergap mereka semua yang ada di sana. Sementara Mike pergi ke tempat Nash di ruang kontrol listrik, dengan gerkep Nash berhasil membidikkan tembakan ke arah Mike hingga ia tersungkur. Sementara Nash masih lemas karena terlempar karena setruk. Keesokan harinya mereka bertemu di kantor polisi dan senang akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan pembunuhan. Tetapi mereka tahu dibalik semua ini ternyata adalah perbuatan ayah Garrison. Saat Nash dan Stephen ke rumah ayah Garrison, ternyata petugas pusat sudah menangkapnya terlebih dahulu. Stephen terlihat sangat kesal tetapi Nash berusaha menangkapnya. Akhirnya Stephen mengungkapkan bahwa ia senang karena Nash dan Yo bisa bergabung bersamanya lagi. Oke lah teman-teman, sekian dulu video alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.